Penyebaran penyakit hepatitis akut mulai dikhawatirkan lembaga pendidikan, lantaran potensi penularannya rawan menginfeksi anak-anak usia sekolah. Pengelola sekolah pun di beberapa daerah lebih dini berupaya membentengi para anak hidiknya dari ancaman penularan hepatitis yang masih misterius itu. Di kota kendari SMP Negeri 4 mengintensifkan penerapan protokol kesehatan, di mana siswa tetap diwajibkan mengenakan masker dalam proses pembelajaran di sekolah. Kepala SMP Negeri 4 mengendari Madinah juga mengefektifkan unit kesehatan sekolah atau UKS yang difungsikan sebagai wadah pendidikan dan pelayanan kesehatan serta pembinaan lingkungan sekolah sehat. Di tengah ancaman penularan hepatitis akut ini, fungsi UKS dinilai penting oleh Kepala SMP Negeri 4 karena kapasitasnya bisa mengedukasi pola hidup sehat ke anak didik dan upaya maksimal mencegah potensi penyakit hepatitis melalui program penyuluhan kesehatan dari petugas puskes masa tempat. Kemudian ini berkembang lagi ada kabar bahwa ada jenis baru lagi yang hepatitis. Insya Allah mungkin kami dari sekolah dan mungkin juga ada petunjuk dari Dinas Dikbudura Kota Kendari. Insya Allah kami antisipasi itu. Waspada potensi penularan hepatitis akut di lingkungan pendidikan sejalan dengan arahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kendari yang tengah menyiapkan imbauan penegakan prokes demi pencegahan penularan COVID-19 dan hepatitis misterius. Dari Kendari Tim Liputan Sultra TV melaporkan.